Ya kita sama-sama mengatakan Shalom Shalom Buat semua kita Saya harap dalam keadaan sehat Dimanapun kita berada pada saat ini Dalam kesempatan ini Saya didampingi oleh Enak-enak sekolah minggu HBP Malik Pongan Baru Ini di samping saya Nata-anak Al-Mitar Ibu Di melekat saya ini Filip seorang Baru ini Efra Siagian Dengan adiknya Joa Siagian Dan yang di samping Marvel Silalari Dalam kesempatan ini Kita akan merenungkan satu tema Menjadi pemenang kehidupan Dalam Roma 8 ayat 37 Demikian dikatakan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh dia yang telah Mengasihi kita Demikian Membaca firman Tuhan Ada sebuah pohon korma Pohon korma Ini biasanya Dia bisa tumbuh di timur tengah Dengan kondisi tanah Yang kering Dersang Dan kerap dihadapi oleh badai Yang dasar Namun pohon korma ini Dia bisa bertahan hidup Tidak berlebihan Kalau pohon korma Ini dianggap sebagai pohon Yang tahan banding Kekuatan Kekuatan pohon korma Ini terletak pada akar-akarnya Petani di timur tengah Selalu menanam Biji pohon korma itu Yaitu ke dalam Lubang pasir Lalu ditutup Diatasnya Dengan batu Mengapa biji itu Harus ditutup Dengan batu Ternyata Batu itu Akan Memaksa Pohon korma itu Berjuang Untuk Tumbuh dia Diatas Justru Karena Pertumbuhan Batang pohon Mengalami hambatan Itulah yang membuat Akar Menjadi maksimal Dan Menggeser bagi Yang ada Diatasnya Setelah akarnya Kuat Barulah Biji pohon korma itu Bertumbuh Diatas Bahkan bisa Menggulingkan batu Yang menekan Diatasnya Didekat Ditekan Dariatas Supaya bisa Mengakar kuat Ke bawah Bukankah itu Prinsip kehidupan Yang luar biasa Sekarang kita Tahu Bahwa Tuhan Seringkali Mengizinkan Tekanan hidup Dalam Kehidupan Manusia Dan Apabila Tekanan Hidup itu datang Bukan untuk Melemahkan Atau Bukan untuk Menghancurkan kita Namun Justru Tekanan hidup itu Itu akan Membuat kita Berakar Semakin kuat Tidak Sekedar Bertahan Tapi Waktunya Ada Kadang Benih Yang sudah Mengakar Justru Itu yang Akan Menghancurkan Masalah Yang membuat Kita Memenangkan Untuk menghadapi Masalah Yang menekan Bidang Dan kita Akan keluar Sebagai Pemenang Dan Tuhan Akan Mendesain Kita Seperti Pohon Korma Dalam Masmur 92 13A Dikatakan Orang Benar Akan Berkunas Seperti Pohon Korma Karena Itu Milikilah Selalu Pikiran Yang positif Karena Tekanan Hidup Tidak Akan Pernah Bisa Melemahkan Justru Tekanan Hidup Itu Akan Membuat Kita Menjadi Seorang Pemenang Yang Sejati Sehingga Dengan Memenangkan Segala Pergumulan Kehidupan Disitulah Kita Semakin Kuat Dan Merakar Di dalam Penyataan Tuhan Selamat Praktifitas Buat kita Semua Kita Sama-sama Mengatakan Shalom Ayo Shalom Tuhan 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 Memberkati Kita Semua Amin Dadah Dadah Sampai Sampai Sampai